Salam Rahyu, kembali dengan saya Jeng Risti Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan perlindungan serta dilancarkan rizkinya Ingatlah bahwa kesehatan adalah rizki dan modal terbesar kita sebagai manusia serta perlindungan Tuhan adalah sebaik-baiknya pelindung Mata batin atau sering disebut sebagai mata ketiga atau indera keenam adalah suatu kemampuan khusus yang sejatinya dimiliki oleh setiap manusia Tetapi hanya orang-orang yang dikaruniai kelebihan tersebut sejak lahirlah yang bisa menggunakan kemampuan mata batinya tanpa melakukan ritual dan tirakat tertentu Sedangkan bagi orang-orang kebanyakan mata batinya masih tertutup dan harus melakukan latihan atau ritual tertentu dengan tirakat serta membaca doa-doa khusus terlebih dahulu agar mata batinya terbuka Membuka mata batin adalah perkara gaib yang sebetulnya tidak menyalahi ajaran agama apapun Melakukan pembukaan mata batin justru dianggap bisa mempertebal tingkat keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita jadi bisa melihat alam gaib yang selama ini masih tertutup Berikut ini beberapa tahapan untuk membuka mata batin yang bisa dilakukan sendiri Yang pertama, lakukan puasa weton Puasa weton adalah puasa yang dilakukan pada weton atau hari kelahiran kita sendiri Misalnya saja, jika kita lahir pada hari Selasa Kliwon Maka setiap hari tersebut kita melakukan puasa seperti puasa pada umumnya Lebih bagus lagi jika kita melakukan puasa ngapit weton Maksudnya kita berpuasa dalam tiga hari Yaitu satu hari sebelum hari weton kita Lalu pada hari weton kita Dan satu hari sesudah weton kita Berarti hari weton kita diapit sebelum dan sesudahnya Selama berpuasa, jagalah mulut untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak penting Jagalah telinga agar tidak menenggarkan kata-kata yang negatif Jagalah mata dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu dan dosa Serta jaga hati dan pikiran untuk selalu mengingat Allah Serta selalu berdikir dan dekat dengannya Puasa weton memang terasa berat jika belum terbiasa Tetapi memang inilah yang disebut dengan olah batin Agar puasa terasa lebih ringan Sebaiknya hindarilah keramaian Lebih baik menyendiri dulu di dalam kamar yang sepi Yang kedua, sedekah weton Selain melakukan puasa weton setiap bulannya Lakukanlah juga sedekah weton Sedekah weton adalah sedekah yang dilakukan pada hari kelahiran atau weton Dengan memberikan uang yang nominalnya sama Dengan jumlah hitungan weton kepada orang yang membutuhkan Seperti fakir miskin Janda-janda tua yang tidak mampu Anak yatim dan yang lainnya Contoh hitungannya adalah sebagai berikut Misalkan kita lahir pada hari Jumat Kliwon Maka jumlah uang yang harus disedekahkan adalah 14 Karena jumlah nilainya 6 dan Kliwon nilainya 8 Berarti kita harus menyedekahkan uang dengan nominal 140 rupiah Atau 1.400 rupiah Atau 14.000 rupiah Atau 140.000 Atau 1.400.000 Dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita Yang terakhir adalah dengan mandi suci Setelah melakukan puasa weton dan sedekah weton Selanjutnya adalah melakukan mandi suci Mandi suci adalah mandi pertaubatan Yang dilakukan pada jam 12 malam Untuk mensucikan diri Baik dari hadas dan najis Serta pikiran-pikiran negatif Yang selama ini melekat dalam hati dan pikiran Mandi suci dilakukan dengan niat Untuk membersihkan raga dari segala kotoran Dan membersihkan jiwa dari segala bentuk energi negatif yang ada Setelah selesai melakukan mandi suci Pakailah pakaian serba putih Dan pakai minyak wangi non-alkohol Kemudian masuklah ke dalam kamar kosong Yang gelap tanpa cahaya sama sekali Duduklah bersilah di atas ajada Dengan tenang dan konsentrasi Dengan menghadirkan hati dan pikiran Kepada Allah SWT Mohonkanlah dalam hati Apa yang menjadi keinginan Anda Jika kita menginginkan untuk membuka mata batin Maka mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh Sampai kita merasakan ada sesuatu yang berbeda Isilah malam itu dengan zikir Dan bermunajat kepada Allah Kemudian lanjutkan dengan meditasi Sampai tiba waktu subuh Setelah ketiga cara tersebut dilakukan dengan baik Maka pada pagi harinya Kita akan merasa menjadi orang baru Dengan kemampuan baru Yaitu mata batin bisa dengan mudah terbuka Jika diminta Agar kemampuan untuk membuka mata batin tersebut Tidak luntur dan hilang Maka kita harus berusaha Untuk tetap menjadi pribadi yang baik Rendah hati Tidak meninggalkan sholat lima waktu Lakukan sholat malam Tumbuhkan kasih sayang Ulas asih Dan kepedulian pada sesama Rajin bersedekah Menghilangkan sifat amarah Iri dan dengki Serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi segala larangannya Nah itulah cara membuka mata batin melalui puasa weton Apabila Anda ingin membuka mata batin yang lebih praktis dan mudah Bisa menggunakan mustika mata batin dari saya Anda akan dibimbing Dalam membuka mata batin dengan jelas dan mudah Sehingga Anda tidak kesulitan dalam melakukan tirakatnya Sampai disini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan spiritual Anda Semoga bermanfaat dan menambah wawasan spiritual Anda Terima kasih telah menonton!